Salam jumpa kembali di channel Gartin Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan tutorial Terkait dengan izin biasa konstruksi setelah tahapan-tahapan untuk mengefektifkan izin usaha selesai Maka pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana mengecek apakah izin usaha kita sudah efektif atau belum Ikuti dan saksikan video saya kali ini Terima kasih Baik kita lanjut setelah tahapan efektifan setiap bidang KMP yang tadi sudah kita jalankan Kita akan cek di izin usaha kita kembali ke home Kita klik di izin usaha kita cek apakah semuanya sudah berlaku efektif Kita klik nomor NIM-nya lalu kita klik cetak izin usaha Cetak izin usaha kita cek detail izin lokasi Kita cek masing-masing disini Kita terbesar Nah untuk kondisi 421 Jalan Raya Ini lampiran lokasi usaha atau bidang usaha yang telah memenuhi komitmen Nah ini kita lihat disini untuk KBLI 421 Jalan Raya Nah ini disini sudah berlaku efektif Kemudian izin usaha lokasi nomor 2 Kondisi bangunan gedung Ya 42919 Nah civil lainnya Nah ini juga sudah berlaku efektif Nah selanjutnya Untuk KBLI 41012 Nah telah memenuhi izin komitmen atau efektif ya Telah berlaku efektif Nah seterusnya Nah ini juga sudah berlaku efektif Tapi setelah selesai tahapan-tahapan Dari apa Pengefektifan izin usaha melalui Online Single Submission atau OSS Terima kasih telah menonton!